Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan dirinya tidak sedang menjalin cinta dengan Desi Ratnasari. Nasar mengaku tidak memiliki hubungan asmara dengan Desi Ratnasari. Aku sama Teh Desi berteman baik, menjadi sahabat, dan kayak adik kakak, kata Nasar di SCTV Tower, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 5 Agustus 2022. Meski hanya berteman, Nasar mengaku sudah mendapatkan restu dari anak Desi Ratnasari jika ingin menjalani hubungan serius. Nasar justru tidak menanggapinya serius. Jodoh itu milik Allah dan dia terbaik, kata Nasar yang melihat Desi Ratnasari sebagai perempuan berwibawa dan punya wawasan baik. Kedekatan Nasar dan Desi Ratnasari terjalin setelah mereka tampil di program televisi. Nasar sungkar dan Desi Ratnasari dijodohkan warganet karena sama-sama sendiri tanpa pasangan. Nasar mengatakan, kedekatannya dengan Desi Ratnasari hanya sebatas teman. Sama Teteh, Desi Ratnasari cuma seru-seruan, kata Nasar. Nasar yang kini berusia 34 tahun itu mengakui pernah dibawakan makanan oleh Desi Ratnasari. Itu kan silaturahmi saja, gak harus jatuh cinta. Kalau jatuh cinta, ya langsung menikah. Ucap Nasar, pedangdut jebolan kontes dangdut Indonesia, KDI, itu menganggap Desi Ratnasari sebagai kakaknya. Saya sama Teteh Desi kayak adik dan kakak, kami berteman baik saja. Ujar Nasar, sebelumnya, Desi Ratnasari juga berkomentar serupa. Saya fans dia, Nasar, saat masih jamannya ikut kontes bernyanyi dangdut, kata Desi Ratnasari di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, kemarin. Ibu satu anak yang kini berusia 48 tahun itu bahkan memuji Nasar sebagai pedangdut berbakat yang bisa menghibur banyak orang. Selain entertainer, Desi Ratnasari menyebutkan Nasar sebagai pribadi yang baik dan memiliki suara khas. Dia lebih dewasa, ucap Desi Ratnasari. Saat ini Desi Ratnasari mengaku belum ingin membuka banyak cerita terkait hubungannya dengan Nasar. Apapun yang terjadi, kita lihat akan seperti apa. Biarlah itu menjadi cerita kami, kata Desi Ratnasari. Desi Ratnasari sempat mengejutkan publik setelah dirinya mengaku sempat dilamar oleh Irwan Musri. Demikianlah konten ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!